Intro Salam, salam bertemu kembali di dalam merenungan singkat hari ini dalam siri The Gospel Series ataupun Injil Siris Hari ini kita akan belajar tentang Injil Siri yang ketiga yaitu Manusia yang berdosa Haleluya Mari kita lihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 Karena semua manusia telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah Saudara dan saudari Kita mau melihat bagaimana manusia telah jatuh ke dalam dosa Seperti yang kita sudah pelajari bahwa Allah adalah pencipta Allah menciptakan manusia sempurna, serupa dan segambar dengannya Yaitu untuk menyembahnya, untuk mentaatinya, untuk hidup dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan Bahkan selain itu Allah mempunyai satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh manusia Yaitu menjadi wakilnya untuk memerintah, untuk mengelola, untuk mengurus dunia ini Walau bagaimanapun Pemerintahan manusia ke atas ciptaan tidak muhtamad Kuasa dan wewenang mereka bukanlah hak mereka Ia diberikan kepada mereka oleh Allah Jadi walaupun Adam dan Hawa menguasai seluruh dunia Mereka patut ingat bahwa mereka adalah subjek kepada Allah Dan berada di bawah pemerintahan dan kedaulatan Allah Pokok pengetahuan yang berada di tengah-tengah Taman Eden Adalah menjadi satu peringatan yang tegas tentang hal ini Setiap kali Adam dan Hawa melihat pokok dan melihat buahnya Mereka akan sadar bahwa kuasa mereka sebenarnya terhad Bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Dan bahwa mereka bergantung kepada Allah Nah disini kita mau melihat dimanakah silapnya Ketika Adam dan Hawa memakan buah larangan itu Mereka bukan hanya melanggar perintah Allah Malah mereka telah melakukan sesuatu yang lebih serius Yaitu menolak kekuasaan Allah terhadap mereka Dan menyatakan kebebasan mereka daripada Allah Adam dan Hawa ingin menjadi seperti apa yang si ular janjikan Yaitu menjadi seperti Allah Apa yang menyedihkan adalah mereka membuat keputusan ini secara sadar dan secara waras Untuk menolak kekuasaan Allah di dalam hidup mereka Sebenarnya saudara mereka sangat tahu akibatnya Pasti akan mati Tetapi mereka tidak peduli Mereka mempertaruhkan perkenanan Allah untuk mengajar keseronokan dan kemuliaan diri sendiri Ketidak taatan ini saudara yang disebut dosa Secara harafia dosa bermaksud kehilangan tanda ataupun missing the mark Bukan sahaja tersasar dari rencangan Allah Malah manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah Dan menjadi seteru ataupun bertentangan dengan Allah Maka akibatnya Hadam dan Hawa dihalau keluar dari Taman Eden Sejak itu manusia mula hidup independen daripada Allah Sejak itu manusia mula hidup bebas Sejak itu manusia perlu bekerja keras Dan penuh dengan kesakitan dan penderitaan Kita melihat saudara apakah akibat dosa Karena dosa Allah telah menjatuhkan hukuman mati kepada Hadam dan Hawa Dan seluruh keturunannya Kita boleh lihat ini di dalam Roma 3 ayat yang ke-19b Tiada siapapun dapat berdalih Dan seluruh umat manusia akan dihakimi oleh Allah Tidak seorang pun yang terlepas daripada hukuman ini Maka di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 Ganjaran dosa ialah kematian Hukuman bagi dosa adalah kematian kekal Kita juga lihat di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-2 Tetapi kesalahanmu telah menjadi pemisah antara kamu dengan alamu Dan dosa-dosamu membuat dia menyembunyikan diri daripadamu Sehingga dia tidak mendengar Kita melihat disini Akibat dosa adalah hukuman Hukuman mati Terjadi satu pemisahan Di antara Allah dan manusia Apa yang terjadi saudara dan saudari Manusia tidak boleh lari daripada hukuman dosa We cannot run away or we cannot get away with sin So, what is the solution? Jadi apakah jalan penyelesaiannya? Injil adalah solusi dosa Injil adalah satu-satunya jalan penyelesaian dosa Dalam Roma 1 ayat yang ke-16 berkata Aku tidak teragak-agak menyebarkan Injil Karena Injil adalah kuasa daripada Allah Untuk menyelamatkan setiap orang yang beriman Mula-mula kepada Yahudi Kemudian kepada orang Yunani Ayat ini sudah cukup jelas menyatakan kepada kita Bahwa Injil adalah kuasa daripada Allah Untuk menyelamatkan setiap orang Maka dengan itu saudara dan saudara yang saya kasih Injil adalah berita baik Adalah solusi jalan penyelesaian Akan isu dosa yang setiap manusia di dunia ini hadapi Injil akan memberitahu kita Bagaimana seseorang boleh diselamatkan dari hukuman dosa Maka dalam renungan yang seterusnya saudara Kita akan belajar tentang inti Injil Yaitu bagaimana Yesus Kristus Sebagai penyelamat Yang hanya dapat menyelesaikan isu dosa dalam hidup Maka dengan itu saudara jika kita Jika engkau bergumul dengan dosa hari ini Jika engkau bergumul Engkau struggle dengan isu dosa hari ini Tidak ada jalan lain Hanya di dalam Yesus Kristus Yang hanya dapat menyelesaikan Isu dosa dalam kehidupan kita Hanya Injil Kristus Itu yang dapat memberikan kita kuasa Dapat memberikan kita jalan penyelesaian Untuk menyelamatkan kita daripada hukuman Dosa Mari kita duduk kepala kita berdoa Bapak kami bersyukur Karena karya Allah yang besar Yang telah dinyatakan melalui Injil Emu ya Tuhan Bahwa Yesus telah mati bagi dosa kami Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Maka dia akan diselamatkan Injil adalah menerima Yesus Sebagai jurus Tuhan dan jurus selamat Untuk membebaskan kami Daripada belenggu dosa dan hukuman maut Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk kerenungan hari ini Yang dapat mengingatkan kami Kembali tentang keadaan kami yang berdosa Dan mengingatkan kami Bahwa Yesus adalah solusi penyelesaian Bagi dosa kami Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Sekian sejarah renungan hari ini saudara Jangan lupa untuk mengikuti Renungan seterusnya Dan kita akan belajar Bagaimana Allah Menyelesaikan isu dosa ini Melalui Yesus Kristus Tuhan kita Tuhan kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan